Soal IPA kelas 3, materinya tentang gerak benda Ini soalnya semuanya adalah isian singkat Kita lihat nomor 1 Gaya menyebabkan benda titik-titik Jawabannya adalah bergerak Benda dapat bergerak itu biasanya karena dikenai gaya Dengan adanya gaya maka benda bisa bergerak Jadi nomor 1 jawabannya adalah bergerak Nomor 2 Air mengalir menyimpan energi titik-titik Air mengalir itu menyimpan energi gerak Kenapa? Karena air yang mengalir itu bergerak sehingga dia menyimpan energi gerak Nomor 3 Perahu hanyut mengikuti titik-titik Jawabannya adalah mengikuti arus air Kemana arus air mengalir maka perahu akan ikut hanyut mengikuti arus air Sehingga nomor 3 jawabannya adalah mengikuti arus air Nomor 4 Energi gerak dihasilkan oleh benda yang titik-titik Jawabannya adalah benda yang bergerak Jadi energi gerak itu dihasilkan oleh benda yang bergerak Nomor 5 Benda di samping dapat bergerak Yaitu gerak titik-titik Ini adalah gambar kipas angin Kipas angin itu dapat bergerak Nah Benda ini dapat bergerak yaitu geraknya apa? Gerak berputar Untuk kipas angin dia gerakannya Ketika dihidupkan ke listrik Dia akan berputar Sehingga nomor 5 jawabannya adalah Gerak berputar Nomor 6 Batu yang jatuh dari pegangan tangan akan bergerak Yaitu gerak Gerak jatuh bebas Jadi batu yang jatuh dari pegangan tangan akan bergerak Yaitu geraknya apa? Gerak jatuh bebas Gerak ke bawah Nomor 7 Bola yang ditendang akan bergerak Yaitu gerak Geraknya apa? Geraknya melambung Jawabannya gerakan melambung Karena jika kita tendang Tendang dengan cukup keras Maka geraknya akan Akan melambung Beda ya dengan gerak Jika bola hanya didorong Tidak ditekan Maka gerakannya akan menggelinding Kalau ini Ketika kita tendang dengan keras Maka bola akan bergeraknya Yaitu geraknya melambung Nomor 3 Bola bergerak karena ada gaya Yang berupa titik-titik Jawabannya adalah Berupa dorongan Dengan adanya dorongan Maka bola akan bergerak Sehingga nomor 8 Jawabannya adalah dorongan Nomor 9 Benda yang dapat bergerak menggelinding Misalnya titik-titik Jawabannya adalah Bisa bola Kelereng Jadi untuk benda Yang menggelinding Itu adalah Benda-benda yang Benda-benda yang Bulat ya Seperti bola Sehingga ketika dia mendapat gaya Itu geraknya itu Dernamakan gerak menggelinding Sehingga nomor 9 Jawabannya bola Atau kelereng Atau benda-benda lain Yang berbentuk bulat Nomor 10 Yang terakhir Benda yang mudah bergerak Ditunjukkan pada huruf Titik-titik Disini ada yang A Yang A adalah berbentuk bulat Yang B berbentuk kubus ya Yang mana yang Yang paling mudah bergerak Tentunya yang A ya Karena A ini Bulat tidak bersudut Itu akan memudahkannya Untuk bergerak Sedangkan yang B kubus Itu bersudut banyak ya Kemudian tidak bulat Tentu gerakannya lebih terbatas Geraknya Sehingga nomor 10 Jawabannya yang benar adalah Yang huruf A